PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Delian Syah gelar inspeksi mendadak ke RSUD Ahmad Ripin, Kabupaten Muaro Jambi pada selasa malam. Dari hasil sidak tersebut, banyak ditemukan fasilitas yang kurang, bahkan beberapa pelafon ruangan rusak parah di rumah sakit tersebut. Selasa 24 Mei 2022 malam, PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Delian Syah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke RSUD Ahmad Ripin, Muaro Jambi. Sidak ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan yang ada pada setiap unit RSUD Ahmad Ripin sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Disampaikan oleh PJ Bupati, Bahyuni Delian Syah, sidak yang dilakukan ini untuk menunjukkan pelayanan publik yang ada di IGD. Mulai dari prosedur pelayanan dan rujuk kepada petugas, serta mengecek kehadiran tenaga medis termasuk jumlah dokter spesialis yang ada dan dibutuhkan saat ini. Serta melihat fasilitas yang masih kurang dan beberapa ruangan seperti pelafon dan pintu yang rusak. Sehingga bersama dengan TAPD dapat melihat kekurangannya di rumah sakit tersebut dan mencadikannya sebagai bahan evaluasi. Kepala sakit pelayanannya bagus. Saya datang, dokternya ada, perawatnya ada. Memang ada beberapa kendala terkait dengan bangunan. Makanya saya ajak kepala BPKAD. Kepala BPKAD kan tim sekretaris TAPID. Jadi waktu anggarannya masuk, dia bisa milah. Jangan, kepala BPKAD juga duduk di kantor. Menurut Anda bangunannya seperti apa, coba? Menurut bangunannya ada yang... Ada yang motor, ada yang pintu yang rusak.